Intro Halo semuanya, aku Rian, baik-baik dari channel aku Gimana nih kabarnya kalian semua guys? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Dan seperti biasa hari ini gue upload video lagi Buat ngebahas penampakan-penampakan super creepy Buat asupan horor kalian Nah di episode kali ini bakalan seru banget guys Karena ternyata banyak loh youtuber-youtuber yang ketempelan di rumahnya Ada yang digangguin setan karena abis eksplor ke tempat angker Ada yang abis main ujabord dan lain-lain So gak soal lama-lama kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama ini berasal dari Dari seorang cewek yang tinggal di Inggris Doi ngaku kalau belakangan ini kondisi rumahnya itu jadi aneh Sejak doi abis main ujabord Banyak bareng-bareng di dalam rumahnya itu yang kayak gerak sendiri Dan fenomena itu paling intens terjadi di dapur rumahnya Oh my god That plate's moving That plate I'm scared to go in the kitchen in case it comes out It's me Can you see that plate is moving? Oh my god It just broke that plate Oh my god guys Just put it in the kitchen Why did you do that? Oh my god I heard things happening in the kitchen again That cover is moving I saw that tin was moving I saw that tin move Oh my god That one's just moved Screw it in the kitchen Why are you moving things again? I better get out Please don't move it Please don't throw a knife Please don't throw a knife Oh my god Oh my god Let's just shut that door Watch the machine Oh Spirit in the kitchen What? Oh no guys Let's just move that chair Oh my god Thank you Oh my god Oh my god I'm so scared Mulai dari pintu lemari Yang kayak bisa ngebuka Dan nutup sendiri Sampai ada beberapa peralatan dapur Dan piring Yang kayak bisa kelempat Dan jatuh ke lantai Bahkan Kalian bisa lihat sendiri Sampai pecah guys Mungkin diantara kalian Banyak yang mikir Ah ini cuma settingan Yes Video-video kayak yang tadi itu Emang memungkinkan banget Buat settingan Awalnya Gue juga mikir gitu Tapi Ada salah satu kejadian Di video doi Yang menurut gue Ini bakalan aneh banget Kalo settingan Coba deh Sekarang gue pengen Kalian perhatiin video yang ini Coffrey's moving Bukan cuma sendok atau garpu yang gerak sendiri Tapi juga ada pisau dapur yang sampai terbang Dan jatuh persis di dekat doi Semurut gue ini bakalan aneh banget Kalo video yang tadi itu adalah video settingan Karena itu pastinya berbahaya banget Dan beresiko buat keselamatan si youtuber ini Apa iya doi senekat itu bikin konten supaya viral Dan sampai sekarang pun Cewek ini masih terus aktif Buat nge-upload kejadian aneh Yang terjadi di dalam rumahnya Ada seorang cowok yang upload pengalaman aneh Yang terjadi di dalam rumahnya sendiri Tapi doi itu sama sekali gak tau Apa yang nyebabin kejadian yang aneh itu Nah suatu hari pas doi itu lagi capek banget Abis pulang kerja dan rebahan di kasurnya Tiba-tiba doi itu mulai ngedenger ada suara-suara aneh Dan pas doi udah mulai ngerasa gak enak Doi langsung nyalain kamera handphonenya Dan mulai ngerakam Pintu lemari baju yang ada di depannya Tiba-tiba bisa ngebuka sendiri Dan gak cuman itu Ada sebuah gitar yang ditaruh di lantai Yang tiba-tiba bisa bunyi sendiri Kayak ada yang metik guys Kalian bisa dengerin suaranya jelas banget Kerekam di video Padahal di kamar itu sama sekali gak ada orang lain Cowok ini sendirian So, menurut gue ini video yang aneh banget ya Ada sepasang pasutri yang baru aja pindah ke rumah baru Mereka pas pindah ke rumah itu sama sekali gak nyari tahu sejarah tentang rumah itu Karena memang mereka ini pasangan yang skeptis Jadi mereka tuh sama sekali gak percaya sama hal-hal yang berbau paranormal Nah pas mereka lagi kenalan sama tetangga-tetangganya Ada salah satu tetangganya yang bilang Katanya penghuni sebelum mereka Itu cerita kalo doi sering ngedenger suara-suara aneh yang bersumber dari dalam rumah itu Tapi abis ngedenger cerita yang tadi Mereka berdua itu gak yang gimana-gimana Jadi ya mereka cuman cukup tahu aja Tapi suatu malam pas si suami lagi keluar rumah buat kerja Dan si istri lagi sendirian di dalam rumah Tiba-tiba doi ngedenger ada suara yang aneh Yang bersumber dari dalam rumah So, Gabe, I'm watching Just watching my stupid TV show And I heard like some kind of sobbing Sobbing Like I can hear right now crying I thought it was the neighbors But it's been going on for like about I don't know Like five, ten minutes I can barely walk It's coming from downstairs Up android Sathe Namaskah Sathe Dia 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 Terima kasih telah menonton! 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 ke arah bapak ini. Padahal si youtuber ini bilang kalau di rumah itu sama sekali nggak ada orang lain selain mereka bertiga. Jadi cuma ada doi, bapaknya, dan ibunya doang. Kalau gua zoom dan gua perhatiin sosok yang tadi, mukanya itu warnanya putih guys. Kelihatan pucet banget, tapi sama sekali nggak kelihatan badannya. Seolah sosok yang tadi itu kayak rambutnya panjang, berwarna hitam, dan kayak fokus ngeliatin ke arah bapak ini. Sekarang coba deh buat kalian yang mungkin punya kamera CCTV atau kamera home security. Buruan deh periksa rekaman kamera CCTV kalian. Barangkali ada video yang kayaknya seru nih buat kita bahas di next video. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.